Keberadaan Kaido yang dikonfirmasi sebagai ras Oni, lalu memutuskan negeri Wano Kuni sebagai wilayah kekuasaannya, membuat kita semua menyadari kalau Uda Sensei memang sudah mempersiapkan Ark Wano yang berbau Jepang dengan sangat matang. Bukan hanya karena negeri Wano yang terinspirasi dari Jepang, namun ras Kaido yang merupakan Oni juga memiliki hubungan yang erat dengan mitologi Jepang. Oni menjadi salah satu mitologi terpopuler dalam seni tradisional Jepang guys, di mana mereka semua selalu dikisahkan menjadi makhluk yang kuat dan menakutkan. Menariknya, Oni juga sering digambarkan membawa Kanabu yang kebetulan menjadi senjata dari Kaido dan Yamate yang merupakan rasa Oni. Uniknya, hubungan Kanabu dengan Oni diambil dari sebuah frasa Oni ni Kanabu, yang berarti Oni dengan gada besi atau yang maksudnya seperti memberikan kekuatan kepada orang yang kuat. Dari ungkapan itu, apakah ini akan menjadi clue tentang bagaimana cara mengurangi kekuatan dari ras Oni? Hmm, apakah dengan menjauhkan mereka dari penggunaan Kanabu, karena ras Oni menjadi lebih kuat saat menggunakan senjata itu guys? Well, who knows?